Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jika berdua dengan anak, harus membayar 50 rupiah ribu. Sementara itu, Ketua Organda Kabupaten Bekasi, Obin Fahrudin menuturkan sebagai organisasi angkutan, pihaknya bakal memanggil pengurus angkot K-17. Sehingga, apa yang menjadi keluhan penumpang bisa ditindaklanjuti. Belum ada kenaikan tarif saat ini, ongkos angkot masih berlaku berdasarkan ketetapan sebelumnya. Sehingga jika naik, maka hal itu tidak dibenarkan. Tegasnya, netizen pun mengutuk ulasan sopir angkot yang mengetok harga seenaknya. Bener BGT lagi, pernah dua kali naik angkot dari stasiun Cikarang. Dikasih 20 rebon gak mau, mintanya 50 rebon, kapok. Mending jalan dikit ke depan buat naik grep, tulis seorang netizen. Pindah grep aja, gak usah naik angkot kelo mahal sama-sama bantu yang usaha. Alhamdulillah, Jakarta ada jaklingkau di palmerah sepi angkot biasa, tulis Muhadils. Udah susah lu, makin susah meres orang. Belangsak makanya hidup lupir, tulis Agung Prasetyo. Tapi di sini memang paling mahal sih, Bang. Di sini memang paling mahal sih. Nah iya emang iya. Enggak, usutnya kenapa mahal? Ya emang harusnya segini, saya gak ketahui dari soalnya segini. Rp5.000. 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 Tapi di sini memang paling mahal sih, Bang. Eh? Di sini memang paling mahal. Nah iya emang iya. Enggak, usutnya kenapa mahal gitu. Ya emang harusnya segini, saya gak ketahui dari soalnya segini dulu. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.